Jadi guys, di video kali ini spesial banget ya Karena gue habis nabrak dengan top global 1 Faramis Tapi disini dia gak pake Faramis ya Karena Faramisnya diambil sama temen gue cuy Atau di tim gue ya guys ya Ini real ya, global 1 Faramis Kemudian gue ketemu dengan top global nomor 1 Masha and the Bear ya guys ya Ini real, karena dia pake langsung aja dipake dia Masha top global 1 nya ya, hero Masha Tuh, tuh, liat, global 1 Masha MMRnya 9600 cuy Real ya Dan terakhir gue ketemu dengan Bentar, gue cek Kalau gak salah dia global Karina cuy Mana ya Sini Nah, si Ariel ini ya Global 6 Karina Real cuy Langsung aja kita ke dalam videonya ya Supaya gak lama Oke, disini bisa diliat Yang memakai hero nya cuman si Masha ya Karena Masha nya top 1 global cuy Si Jensen itu gak pake paramis Karena paramis nya diambil dengan timku ya guys ya Langsung aja kita fokus ke dalam game nya cuy Hoki banget Gue bisa ketemu dengan top global 1 Masha ya Bang, kok lu tau mereka top global? Jadi gini guys, si Jensen ini partian gue ya Eh, gue salah ini lagi Harusnya ke semua Bentar, bentar Itu temen gue semua aja Langsung aja dia nge-chat Jahat Sumpah Kalau ketemu sama temen sendiri tuh Rasanya gak kak gitu guys Cuman disini gue harus Serius dulu gak sih? Harus serius gak sih guys? Langsung aja kita aktifkan inspire disini Ini gue nih brodenya nih Oke, dia flicker ya Kita tempel, tempel, tempel Skill 2 Sub, TB TBK Aduh-duh-duh Aduh-duh Ah, elah cok brody nya Ya, di flicker rindong sama flex Sananya Kocak Myotik Oke, disini Tapi brody nya meninggu juga ya Ini diketawai sama top global 2 Franco WK-WK-WK Ketua si Akanya ya Gapapa Ini kayak di tiktok-tiktok gitu Gis ngepur di awal gitu ya Pura-pura Mati kocak gitu ya Di awal Abis itu late game Kita membantai coy Oke Cukup bercadanya Kita main serius dulu ya Sorry guys Itu masih permulaan Ini seru banget nih match nya nih Karena ketemu dengan top global Top global gini guys Apalagi gue top global 1 Mia ya Main sama top global 2 Yin Si youtube Yin public Nickname nya ya guys Sini dia makai Yin Jadi jungler guys Sabar Sup Kena Cover guys Ini ya si Yin public nih ya Saingannya si Zama itu guys Sama-sama jago itu Cuman Gak tau Zama lebih Di luar nalar Si MMR nya Gede banget cuy Sampai 10k Si Bang Padil namanya ya Si Yin public nih Masih 9 ribuan Kalau gak salah Kalau gak salah ya guys Koreksi Kalau gue salah Oke Sini tampaknya Di awal-awal game Kita rada kesulitan ya Mungkin karena gue Lumayan melakukan blunder Di awal tadi guys Sorry banget ya Khaled public Siap Dirod Sombong Boleh Masih awal ini Dirod Lu itu hero Hero early Si Dirod ya Ngatain si Khaled gue Kayak gitu guys By the way Disini gue trio ya Tampaknya musuh juga trio tuh Si Global Paramis Global Masya Sama Global Karina tuh Kayaknya ya Gue kurang tau pasti guys Pokoknya yang gue tau Gue nabrak Ketama temen gue aja Oke Sabar dulu Oh iya thank you ya Yang udah meramaikan Youtube gue guys Terus komen-komen positif Kalian Sangat-sangat membantu Psikologis gue Untuk membangun channel ini Yang masih nanyain Bang Facecam gimana bang Facecam kapan Gue masih ragu guys Karena Masih aja Ada yang Suka dengan facecam Ada yang suka Tanpa facecam Jadi gue rada Masih bingung guys Gue di ulti Sabar Masih bisa kabur nih guys Masih bisa kabur Harusnya ya Sup tarik aka Nice banget Itu ya dia ya Kombo guys Aduh Tipis banget Sup Nice banget Paramis cuy Gitu ya Kalau combo sama Pranko ya Skill 2 Kemudian Pranko tarik guys Disini Yin nya menculik Si Vex sana cuy Auto meninggoy Eh kena lagi Sup langsung aja Kita kill disini Ceprot Aduh gak dapet guys Cuman dapet assist doang ya Oh iya Masalah facecam Sama voice tadi Nanti ya guys Gue pikir-pikir Ntar kayaknya gue bikin vote aja ya Di tab komunitas Kalian setuju gak guys Atau kalian bantu komen di bawah dong Kalian lebih setuju Aduh meninggoy dong gue Gue masih ada ulti sih Buat gocek nih Sup 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 Selamat 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 Please Please Aduh di skill 2 dong Sama mas ya guys Di skill 2 apa di retry tadi ya Gak apa-apa ya Masih mati 2 Ini ibaratnya kayak di tiktok Tiktok kayak gitu guys Pura-pura mati di awal dulu ya Kita ya Nah jadi kalian Nanti bantu voting aja ya Gue bikinin voting Di tab komunitas Berapapun persenan Berapapun pendapat kalian Yang paling besar Gue pake Mau facecam Atau Hanya pake suara gini Tanpa muka guys ya Jadi gue harap Kalian voting di bawah Oh iya Yang nanya gue Bang kapan upload Kapan upload Ingat ya guys Jadwal me Tiktok upload Itu jam Setiap jam 7 malam ya Ntar gue bikin voting juga Enaknya Gue upload di jam berapa Apakah sore Atau siang Atau malam Gue pilih yang ter Ramai aja ya Terbanyak votingnya ya Nanti gue bikin Votingnya di tab komunitas Oh bang Gimana cara ikut votingnya Makanya kalian subscribe juga ya Supaya gak ketinggalan votingnya ya Karena Satu pendapat suara kalian Sangat Sangat ini guys Sangat-sangat Membantu gue Dalam Mengembangkan Channel Mia Tiktok Ini ya guys Dan disini Gue masih mempertahankan Sampai detik sekarang Tanggal 22 Ini masih Talk Global 1 Ya guys Buat yang ngatain Gue sombong Semenjak Talk Global Gue gak sombong Seluruh kata-kata Gue disini Hanya bercanda Mohon maaf Jika ada Kata-kata yang Kurang berkenan Buat kalian dengar ya Oke kita disini Fokus langsung Kedalam game nya Sini gue udah meninggoy 2 Masa iya Talk Global 1 Mia Digendong Jadi beban Enggak dong Kita harus membuktikan Juga Lihat Khaled nya guys Khaled yang dikatain Khaled Publik Langsung aja Kita kasih Paham ya guys Kill pertama kita Please Sub Aduh Masih juga Gak ada Double kill Malah sih Khaled Tok Tok Seperti Komenan Komenan Di Tik Tok Lebih percaya Ahletik Tok Kurang Asem Coy Tepus aja Free Ini Di bawah Harusnya Brody Tadi Dimit Birod Di atas Otomatis Bawah Free Seharusnya Kalau Yang Defense Yaudah Guys Sub Nice Hancur ya Tetap ya guys Oh iya guys Kalian jangan lupa Follow instagram Gua ya Followers Masih sedikit Masih 14 Atau 12 12 orang Jadi Bantu Follow guys Disana Gua infokan Kapan gua live Kapan gua upload Dan Gua terima Masukan-masukan Dari kalian ya Kritikan kalian Yang buat Membangun channel ini Guys Bang Suaranya Kebesaran Atau Bang Backsonnya Kebesaran Bang Backsonnya Ganti Atau Bang Request Konten Kayak Gini Oke Semua Masukan Dari Kalian Pasti Gua Buatin Cuman Beda Yang Enggak Bisa Sekaligus Semua Langsung Diperbaiki Mungkin Karena Ada Keterbatasan Biaya Kekurangan Barang Lengkap Tapi Pasti Gua Usahakan Dan Komentar Positif Dan Negatif Kalian Pasti Gua Terima Jadi Silahkan Berpendapat Disini Gua Enggak Pernah Peran Juga Palingan Cuman Cerita Tipis Tipis Gitu Curat Curat Aja Tentang Komentar Kalau Ada Komentar Negatif Nah Akhirnya Di Menit 7 Top Global Satunya Baru Bisa Mendapatkan Kill Pertamanya Baru Kill 1 Di Menit 7 Karena Musuhnya Juga Bukan Adek Bukan Di Rank Epic Tapi Di Rank Mythic Immortal Masih Garuk Langsung Ayo Tembak Tembakin Dapat 2 Kill Gaskin Rubinya Gue Ditarik Tapi Tetap Tenang Pasti Meninggo Kill 2 Mantap Banget Oke Disini Kita Langsung Lanjut Farming Farming Santri Dulu Terima Mia Kalau Masih Kurang Jadi Item Masih Dikit Duit Kurang Berdamage Masih Juga Ada Yang Comment Bang Kenapa Damage Mia Gue Tidak Sakit Seperti Lu Nah Itu Dia Permasalah Cara Farming Kalian Perbedaan Gold Kalian Harus Dilihat Kalian Kalau Damage Mia Yang Sakit Sakit Itu Minimal Udah Jadi 3 Item Dengan Catatan Kalau Kalian Udah Jadi 3 Item Musuh Udah Snowball Dari Awal Udah Pasti Belum Terlalu Berasa Kecuali Kalian Kondisinya Seperti Gue Ini Unggul Sedikit Nah Lihat Demek Gue Tuh Bisa Kan Ngekill Asalkan Udah Jadi 3 Item Kalau Untuk Dard Kalian Jangan Banyak Meninggoy Pokoknya Awal Supaya Kalian Gak Ketinggalan Gold Kalian Fokus Sparming Aja Main Santuy Santuy Aja Sampai Jadi Windtalker Berseker Kemudian Huskla Udah Kelar Itu Musuh Udah Pasti Berdame Kalian Lihat Disini Gue Kalah Level Sama Masya Tapi Damage Masih Sakit Kenapa Perbedaan Gold Nggak Terlalu Jauh Jadi Kompleks Banyak Permasalahan Kenapa Damage Nggak Sakit Sup Gue Diplik Ruby Gue Ulti Sabar Dulu Kita Gaskin Aja Disini Aktifkan Inspire Lihat Dapat Satu Kill Dapat Dua Kill Intinya Sabar Aja Walaupun Gue Sempat Melakukan Kesalahan Blunder Meninggoy Dua Di Awal Tapi Gue Bisa Farming Bisa Cari Space Buat Farming Nambah Nambah Duit Buat Jadikan Item Intinya Seperti Itu Aja Sih Tuh Lihat Damage Gue Kemas Satu Hit Aja Memang Udah Sesak Itu Kalau Udah Light Game Jadi Gue Nggak Bisa Terlalu Jelas Secara Spesifik Karena Gue Nggak Ngeliat Cara Kalian Bermain Cara Kalian Main Mia Gimana Cuman Gue Bisa Kasih Gambaran Ke Kalian Kemudian Salah Satu Faktor Jika Emblem Max Main Kalian Itu Belum Full Ya Udah Pasti Berbeda Demagenya Dengan Video Yang Gue Buat Ini Karena Disini Emblem Marshmine Gue Udah Level 60 Udah Mentok Jadi Pasti Ada Perbedaan Walaupun Emblem Marshmine Kalian Level 58 Itu Tetap Ada Perbedaan Walaupun Beda Satu Atau Dua Level Dengan Emblem Max Ya Udah Pasti Terdapat Perbedaannya Jadi Itu Perlu Dipahami Juga Dan Disini Gue Nggak Ada Manipulasi Emblem Gue Nggak Kasih Padahal Kalian Dengan Gampang Sekarang Gue Udah Top 1 Global Kalian Dengan Gampang Bisa Ngecek Sekarang Kalau Gue Pakai Emblem Apa Item Apa History Juga Nggak Pernah Gue Tutup Nggak Pernah Gue Sembunyikan Itu History Real Main Di Rang Musuh Gonta Ganti Nabrak Top Global Mabar Sama R7 Nabrak Sormant Top Global 1 Kredit Itu Real Semua Nabrak S Axel Nggak Ada Tipu Tipuan Nais Mati Kena Ini Turet Sini Gue Berhasil Gocek Ulti Si Ruby Oke Kalau Udah Posisi Kayak Gini Gimana Bang Tuh Ceritanya Turet Musuh Belum Hancur Inhibiternya Inhibiternya Yang mana Turet Terluar Yang Ini Yang Tiga Buti Tiga Biji Nah Kalau Belum Hancur Kalian Jangan Maksa Cari Kalian Bawa Pranko Atau Bawa Minotor Yang Bisa Bikin Jangan Maksa Buat Hancur Turet Itu Mendingan Sabar Kayak Gini Kalian Kill Aja Yang Offset Offset Kayak Masya In The Bear Top Global Satu Masya Langsung Aja Kita Kill Disini Lihat Demek Gue Masya Doty Inspire Nyalakan Incap Belakang Nice Banget Looking For Double Kill Looking For Triple Kill Aduh Nggak Triple Kill Triple Kill Automaniac Tadi Nah Ratain Pasti Rata Musuhnya Kita Lihat Ini Ada Top Global 2 In Musuhnya Akhirnya Wipe Out Kalau Sudah Kondisi Seperti Ini Lot Muncul Dalam 40 Detik Kita Tinggal Nunggu Manggil Bapak Lot Dulu Oke Langsung Aja Kita Disini Gator Ke Arah Bapak Lot Kita Kena Akan Muncul Dalam 5 Detik Lagi Sabar Dulu Orang Dulu Oke Langsung Aja Kita Gas Kedisi Rubinya Offset Gas Dan Akhirnya Gua Bisa Ngekill Ngekill Ya Dari Yang Awalnya 02 Mati Kocak Feeder Di Awal Musuhnya Top Global Gua Bisa Balikin Keadaan Sampai Ngekill 11 Ya Ya Gitu Cara Gua Farming Gua Gak Bisa Spesifik Cara Farming Sih Karena Kan Setiap Match Pasti Berbeda Beda Cuman Kalian Bisa Lihat Gambar Nges Jalur Arah Farming Gua Kemana Gua Ngapain Ngapain Aja Disitu Kan Lengkap Ya Gigit Wai Dipis Banget Aduh Memang Masya Kalau Darah Darah Sisa Segitu Larinya Gak Ngotak Oke Gua Cek Brody Nya Gak Bikin WON Gua Bisa Langsung Tabrakin Ke Arah Brody Ya Guys Load Dimit Wop Liker Montek Dari Top Global Pranko Gagal Tampaknya Disini Guys Sabar Sabar Dulu Masya Garuk Garuk Masya Garuk Garuk Act Inspire Tembak Incer Belakang Tembak Lagi Kill 12 Brody Ngajakin B1 Ayo Brody Halo Ireng Gua Ada WON Tembak 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 Cepro Triple Kill Lihat Gengeng Geng Itu Menang Hoki Seru 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 Kalo Udah Ketemu Temen Sendiri Dari Yang Awalnya Gua Mati Dua Mati Konyol Kita Lihat Siapa MVP Kayaknya Harusnya Gua Harusnya Gua Karena Gua Disini Save Kill Sampai 14 Yang Dari Awalnya 0 2 Plus 16 Lagi Real MVP Kita Berhasil Mengalahkan Top Global 1 Masya Oke Sekian Aja Konten Kali Ini Makasih Banyak Kau Kau Sampai Nonton Dari Sampai Akhir Jangan Lupa